Seni Rupa Kelas 3, Kurikulum Merdeka, Unit 1, Menggambar Cerita Tujuan Pembelajaran Siswa membuat gambar berdasarkan buku cerita atau cerita pendek yang mereka baca atau dengarkan. Siswa juga dapat membuat gambar cerita yang menunjukkan awal, tengah, dan akhir. Mereka akan berbagi tentang ilustrasi favorit mereka. Mereka juga akan meristribusikan proses kreatif dari ilustrator. Menggambar berdasarkan cerita. Apakah kamu suka membaca? Apakah kamu suka membaca buku cerita? Saat kita membaca sebuah cerita dan memahami isinya, maka kita bisa menggambarkan isi cerita tersebut dalam sebuah gambar. Satu, kita mendengarkan cerita atau membaca cerita. Kemudian yang kedua kita mendiskusikan. Kira-kira akan menjadi gambar seperti apa? Kemudian yang ketiga, gambarkan bagian yang paling disukai dari cerita tersebut. Coba perhatikan cerita berikut ini. Masak bersama ibu karya Rizky Rian Riyati. Hari ini aku mau bantu ibu memasak. Kami akan memasak sop sayur dan ayam kesukaanku. Ibu mengupas dan memotong bawang, wortel, dan kentang. Aku memotong seledri. Ibu memasukkan potongan ayam dan bumbu ke dalam panci berisi air mendidih. Aku menambahkan sejumput garam dan lada halus. Lalu kami tambahkan bawang, wortel, dan kentang. Tak lama, sop sayur dan ayam akhirnya matang. Siap disantap dengan sepiring nasi hangat. Sop sayur dan ayam memasakkan kami lejat dan bergizi. Nah, ini adalah gambar ilustrasinya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.